Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Fils Labstein Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati Nah ini satu tangkapan mengejutkan ramai Tangkapan mengejutkan Tun Mahathir Tangkapan mengejutkan Hadi Awang Tangkapan mengejutkan Muhyiddin Yasi Ini adalah salah satu tangkapan yang bagi saya pasti tidak disangka ramai Satu lagi tangkapan daripada polis Terhadap seorang individu Yang bukan biasa-biasa, yang bergelar ustaz Tangkapan tersebut ataupun penahanan tersebut Disebabkan ustaz tersebut Didakwa memfitnah Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Dikongsikan daripada harapan Delhi Ustaz ditahan polis Kerana fitnah dan ugut Perdana Menteri Aduh, kenapa nak fitnah dan ugut Perdana Menteri? Seorang ustaz Maktab, Mahmud Kulim, telah ditahan polis di atas kesalahan Membuat kenyataan fitnah dan ugutan terhadap Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketua Polis Kedah, Datuk Fisul Saleh, mengaklumkan Bahwa ustaz Syafi Arsad ditahan ekoran kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook Laporan diterima dari seorang lelaki Yang mengatakan Telah melihat satu paparan Tangkap layar komen Dalam aplikasi WhatsApp Setakat semalam Kami menerima lima laporan Berhubung paparan ini Siasatan kes ini telah diambil alih Unit Siasatan Jenayah dan Kematian Dalam Tahanan USJKT Bukit Aman Syafi ditahan reman sehingga 4 Disember Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan untuk Kesalahan Menakutkan secara Jenayah dengan Menyembunyikan nama Yang membawa hukuman penjara 2 tahun Atau denda atau kedua-duanya Siasatan juga dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia EKMM Kerana penggunaan rangkaian perkhidmatan Tidak wajar yang membawa hukuman Penjara sehingga setahun Atau denda sehingga RM50.000 Bagi saya mana-mana yang cuba memusuhi Datuk Seri Anwar Ibrahim Cuba memfitnah Ini kan lagi yang kita dengar sebelum ini Berkaitan dengan ragut nyawa Anwar Dengan ugutan daripada seorang TikToker Yang akan memberikan habuan sebanyak RM5 juta Untuk harga Datuk Seri Anwar Ibrahim Bagi saya semua orang-orang yang membuat perkara ini Ungutan fitnah apatah lagi melibatkan nyawa Perlu dikenakan tindakan yang lebih agresif Perlu dikenakan tindakan yang Tindakan undang-undang Sehingga Mampu dipenjara Dan ini tidak lagi menjadi ikutan pada masa-masa akan datang Demi untuk Kemakmuran rakyat Malaysia Kemakmuran negara Malaysia Mungkinkah mereka patut disaman Beratus juta, beratus bilion Nah tak tahulah berapa Tapi saudara-saudara yang penting Kita berdoa supaya Malaysia dalam keadaan yang selamat Tuan-tuan dan perempuan nonton apa komen anda Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Rombakan kabinet Bilakah Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan membuat rombakan kabinet Nah selain daripada tarik Rombakan kabinet yang kita nantikan Antara persoalan-persoalan lain yang timbul Siapakah menteri yang akan digugurkan Adakah dalam kabinet baharu nanti Tidak lagi ada nama Zaid Hamidi Rafi Ziramli Tenggu Zafrul Matsabu Ataupun siapa juga menteri-menteri Yang mungkin Dikecam Nah sebelum ini kita mendengar Rafi Ziramli dan juga Matsabu Yang pernah digesah Untuk meletakkan jawatan Bukan sahaja kepada dua menteri itu Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang memegang portfolio kementerian keuangan Juga digesah untuk letak jawatan Supaya Anwar boleh fokus Kepada pentadbiran negara Nah saudara-saudara Saya mendapat maklumat bahwa Kononnya Anwar Ibrahim memberi bayangan Kabinet akan dirombak pada bulan Disember Anwar membayangkan Rombakan kabinet bulan ini Artikel ini pada 1 Disember Daripada Sinar Harian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada Jumaat Membayangkan bahawa Rombakan kabinet akan berlaku Dalam bulan ini Ketika diajukan soalan Berkaitan rombakan kabinet Selepas menunaikan Solat Jumaat Di Surau Putra Al-Amin Fasa 4C Presiden 18 Anwar telah memanggil Seorang kanak-kanak Akmal Afif Dan memintanya untuk mengulangi Soalan berkenaan Sebagai pewakili pemberita Datuk Seri Bila rombakan kabinet Tanya kanak-kanak tersebut Akmal cadang bila Sebelum Atau Selepas 2024 Kata Anwar kepada Kanak-kanak berkenaan Dan Akmal Hafif Menjawab Sebelum 2024 Dia jawab Sebelum 2024 Saya setuju Kata Anwar Nah disini bayangan Daripada Kenyataan Perdana Menteri sendiri Bahawa Kabinet Akan dirombak Sebelum 2024 Bermakna Pada bulan Disember Terdahulu Anwar bersama-sama Kira-kira 2000 jemaah Termasuk Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar Menunaikan Solat Jumaat Di Surau Berkenaan Nah Tonton-tonton-tonton Yang amat dihormati Kalau benar Rombakan kabinet Akan dilakukan Pada Disember Siapakah Menurut kalian Anda boleh komen Di ruangan komen Di bawah Siapa Menteri Yang patut Diguburkan Dan siapa Pemimpin Ataupun Menteri Baru Yang patut Dinaikkan oleh Anwar Ibrahim Yang kita tahu Selepas pilihan Raya Kecil Kemaman Rasanya Barulah Rombakan kabinet Akan dilakukan Tapi kita nantikan saja Seterusnya Apa keputusan Sekian saja Untuk kali ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan bapuan Yang amat dihormati semua Hari ini Saya akan menyampaikan Satu maklumat Yang saya dapat Ini adalah berkaitan dengan Keadaan Bekas Perdana Menteri Najib Razak Di penjara Kajang Nah saudara-saudara Yang amat dihormati semua Mesti ramai Yang tertanya-tanya Ramai yang di luar sana Tertanya-tanya Adakah Najib Memang benar-benar Berada dalam penjara Kajang Ataupun mungkin Bersama-sama dengan Banduan yang lain Ataupun diasingkan Nah hari ini Mbak saudara-saudara Yang saya amat hormati Terdapat satu maklumat Yang saya lihat Dalam media sosial Yang menyebut Keadaan terkini Najib Razak Yang pasti Ramai tak tahu Tapi sebelum itu Saya percaya Penyokong-penyokong Bosku di luar sana Mahu Najib Dibebaskan Secepat mungkin Mahu keadilan Untuk Najib Tapi hakikatnya Sehingga hari ini Najib Razak Masih Menjalani hukuman Penjaranya Nah Tuan-tuan Dalam satu artikel Dari Malaysia Kini Syafi Telah membuat Pendedahan baru Dimana Beliau Menafikan Spekulasi Najib Tidak ada Dalam penjara Nah Dari mana Timbulnya spekulasi ini Benarkah Najib Tidak ada Dalam penjara Kalau begitu Najib Di mana Adakah Najib Di kediamannya Di rumah Ataupun Di mana Peguam Syafi Abdullah Menafikan Spekulasi Yang mendakwa Bekas Perdana Menteri Najib Razak Tidak menjalani Hukuman penjara Sebaliknya Kata Peguam Bekas Perdana Menteri Najib Ditempatkan Di Sel Berasingan Atas Faktor Keselamatan Bah Biasalah Kita pun tahu Najib Razak Adalah Seorang Bekas Perdana Menteri Mungkin ada juga Yang memusuhinya Mungkin juga Ada banduan Banduan Yang sedang Menjalani Hukuman penjara Dikenakan Hukuman Semasa Pentadbiran Najib Sebagai Perdana Menteri Mungkin juga Dia dalam Penjara Penjara Yang biasa Tetapi Atas Isu Keselamatan Dia Diasingkan Mungkin Kaya Syafi Membuat Pendedahan Ini Disebabkan Najib Razak Yang diasingkan Daripada Banduan Bantuan Lain Takut Najib Dibelasah Takut Najib Dibunuh Rasanya Akhirnya Kita juga Tahu Hari ini Bahwa Najib Razak Diasingkan Menurut Syafi Lagi Sebab Kalau Dia bersama Sama Dengan Orang Lain Anything Can Happen Apa Saja Boleh Berlaku Katanya Rancangan Syafi Berkata Demikian Ketika Ditanya Post Program Bual Bicara Podcast Keluar Sekejap Syaril Sufyan Hamdan Rancangan Yang Terut Dihoskan Oleh Khairi Jamaluddin Kata Syafi Najib Kini Berada Dalam Keadaan Baik Dan Dia Kerap Bertemu Bekas Presiden UMNO Itu Hampir Setiap Minggu Saya Melawat Najib Dan Kadangkala Dua Minggu Sekali Dalam Mahkamah Memang Kita Ada Bertemu Setiap Masa Kadangkala Saya Coba Juga Duduk Bersama Untuk Makan Tengah Hari Dengan Dia Supaya Saya Boleh Bercakap Dengannya Jadi Sedara Sedara Tonton Apa Comment Anda Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe